Oke selanjutnya kita akan menambahkan part-time. Jadi fungsinya ini untuk misalnya untuk menambahkan nama admin dia hanya bisa untuk menambahkan huruf saja tidak bisa menambahkan angka atau sebagainya. Jadi langsung saja kita mulai membuatnya. Oke kita buka di script pattern untuk membatasi inputnya. Kita copy. Nah kemudian kita pilih ini. Nah ini pattern untuk seperti Twitter username, Facebook dan lain-lain. Jadi kita hanya akan menggunakan yang ada di sini. Jadi kita copy saja. Copy. Copy di sini. Oke selanjutnya kita cari dulu tambah data admin. Tambah data admin. Kita cari tambah data nama. Lalu kita copykan yang ada di sini. Input pattern textnya. Oke sudah. Setelah itu kita cari lagi tambah data wisatawan. Kita tempatkan pada nama wisatawan. Kita tempatkan pada nama wisatawan. Jadi control T. Control S. Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh. Nah di sini kita masukkan admin. Tambah data. Nah ini kita coba. Reina. Reina 01. Ini. Reina 01. Oke. Kesimpulkan. Jadi di sini tidak bisa. Karena kita telah memasukkan. Karena kita telah memasukkan. partner yang tadi jadi coba kita ganti reina oke lalu kita simpan oke disini untuk email email juga kita harus pakai yang reina reina.gmail.com baru kita simpan sudah jadi kita coba coba lagi nama wisataan nama wisataan juga seperti itu nilai 0 kita tambahkan tukang nilai.gmail.com oke lalu kita simpan nah ini tidak bisa oke jadi kita hapus lalu kita simpan oke sudah jadi kita datang wisataan nah ini sudah jadi oke untuk pattern html sudah jadi oke jadi sekarang kita akan mengatur ulang posisi untuk login ini karena tertutupi oleh nahbar jadi sekarang kita buka kita di kita buka di paling atas ada disini terus di bagian loginnya ini bagian login login php bagian login oke jadi disini kita hanya mencaya disini hanya menambahkan div plus lalu ini raw lalu disini kita buat div div plus call sm12 nah seperti itu terus kita tambahkan div slash div lagi untuk tukang div kemudian kita save lalu kita refresh nah sudah berhasil oke jadi ini sudah jadi kita akan lanjut lagi ke yang berikut yaitu menghitung total data yang ditampilkan ke bad oke 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 jadi selanjutnya kita akan menghitung daftar objek wisata yang yang tunda dan publis oke jadi kita mulai saja kita cari dulu daftar objek wisata daftar objek wisata objek wisata disini nah disini kita tambahkan di bawah sini prog progres bar progres bar lalu kita buka referensi kita pilih progres bar oke kita pilih yang kita pilih yang 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 ini jadi kita pakai cukup dua juga kita pilih kita pilih oke kita pilih juga yang animasi seperti itu kita letakkan di plus enter j media log plus plus pos oke sepertinya salah, kita lalikin saja, wallpastbar, bgsaccess, oke kita ganti yang disini bgsaccess, lalu ok, wallpastbar ini lalu, kita copy saja copy, ini, ok lalu kita, seperti itu terus, kita pilih ukurannya dulu, kita pilih progress yang sedang atau besar, coba kita lihat jadi, kita pilih, 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 kita Spare Oke Oke Salah Oke selanjutnya progress style hack set set seperti ini ok kita copy ke sini ok 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 seperti ini ok kita cumpulkan S kemudian kita cumpulkan kita cumpulkan S progress objek setel sudah seperti ini ok ok jadi sekarang kita saya ingin menggunakan penamanya dulu ok jadi caranya ok caranya ok kita hapus yang ini juga yang ini kita hapus ok selanjutnya disini kita tambahkan untuk background 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 color background color ini juga ok kita pakai warna harusnya menggunakan color 3 tapi karena disini sudah tahu warnanya jadi kita tinggal saya ketik saja 4 2 4 2 2 AB AB F C ok set selanjutnya yang di bawah kita beri nomornya adalah 30 30 30 F F C 8 kemudian kita save lalu kita coba kembangkan refresh seperti ini ok ok sekarang kita akan membuat total keseluruhan ini harus sampai penuh harus 100% jadi caranya adalah kita harus menambahkan terlebih dahulu menghitung cari data di tabel ok yang ini kita copy ini ok terus terus ini kita ganti nol hitung report object wizard ok jadi disini ok jadi disini kita kita raw 1 select di sini update data raw 1 data raw 1 data raw 1 raw 1 oke disini select from select count id object wisata as jumlah total 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 from mom from table object reset from table object reset ok 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 select count id object wisata as total disini kita draw varial ini ini namulah ke while draw kita simpan dengan nama variable total total sama dengan draw 1 total else dan jika tidak ditemukan variable variable total sama dengan low nah disini total 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 ok save terus kita ambil ini kita ambil ini ini kita ok menghitung object wisata menu road no road road perhaps obtaining sota menu road fox solip pun tapi tabel objek wisata di road two road 2 total 2 2 2 total publish publish nom objek kebisata, terus kita tambahkan where status status sama dengan 1 scroll 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 total scroll 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 total ok dari disini kita ganti total 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 ok ok itu takkan itu titang titang objek kebisata mener jingaki objek kebisata mener se mener se kita copy saja yang ini sudah benar jadi kita copy ini 3, yang ada 3 yang ada tunda yang ada tunda yang ada selanjutnya yang ada tunda oke selanjutnya disini kita sudah bisa menggunakan with with nya itu kita guling slash php slash php slash php echo hmm echo bergalan total p plus total plus total total n y y Kali dikali Dikorong 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 Dan ini Ini pada wayang lawa Kita copy Sampi kesini Kemudian kita Oke Total Total kita pilih yang T save oke, kemudian kita coba melangkah seperti ini ini sudah salah banyak lagi ini kita hapus ini kita hapus akhirnya disini kita tambahkan ini lagi kita tambah kita tambahkan ini kita tambahkan disini kita tambahkan dan ini sudah kita tambahkan kita tambahkan disini kita tambahkan ini Terima kasih. 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 Terima kasih.